Intro Halo 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 teman teman youtube Ketemu lagi di channel youtube Harifadila Dan masih di konten keliling Sorung Kali ini saya main lagi ke kawasan Serpong Ini ada Sorung namanya Dago Motor Nah mobilnya ada apa aja Harganya berapa dan bagaimana kondisinya Nanti kita akan dibantu langsung sama pengelola dari Dago Motor Serpong Dan kalau kalian yang baru aja menyaksikan channel youtube Harifadila Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Dan kalian yang punya Sorung ingin di review Sorungnya Silahkan DM ke Instagram Harifadila Atau Whatsapp ke nomor yang ada di kolom komentar Kita bikin Sorung kalian terkenal Jualannya jadi semakin mudah Kita ngobrol langsung sama Siapa nih bro? Pengelola Pengelolanya ya Namanya siapa bro? Hans Leo Hans Leo ya Dipanggilnya? Biasanya dipanggil Leo Panggil Leo ya Atau Bang Leo boleh Atau Bang Leo ya Siap bro Boleh kasih tau gak sih bro Alamat lengkap dari Dago Motor Serpong ini dimana bro? Dago Motor Serpong ini kita posisinya ada di Jalan Raya Serpong Kilometer 7, nomor 72 Patokannya itu seberang kita ada Batalion Arhanut Batalion ya Siap Tapi kalau orang misalnya nulis di Google Map gitu Itu nulis Dago Motor Serpong langsung ketemu kesini Langsung ketemu disini Langsung daerah kesini ya Dia tepatnya di Adira Expo ya Adira Expo Adira Expo ini ada showroom namanya Dago Motor Nah bro Boleh kasih tau gak sih bro Misalnya deketnya nih keluar tolnya dari mana nih bro? Kita keluar tolnya paling deket Kalau kita dari arah Jakarta Kita masuk tol dalam kota Eh tol Karang Tengah Lurus terus Kita keluarnya di Alam Sutra Alam Sutra ya Dari Alam Sutra tinggal ngikutin jalan aja Nanti ketemu rumah sakit Omni Kita belok kiri Gak jauh ada di kiri Gak jauh ada di sebelah kiri ya Siap bro Boleh kasih tau gak sih bro Kalau orang yang penasaran Pengen lihat kegiatannya dari Dago Motor ini Harus follow kemana tuh bro Media sosialnya bro Follow boleh di Instagram kita Ada di Dago Motor Al Sutra Nah Pasti kita ada di Instagram aja sih Instagram aja ya Siap nah nanti Kalau misalnya orang mau beli Hubunginnya ke nomor berapa tuh bro Bisa langsung ke saya Di 0877 8506 6039 Siap nah nanti Kalau kalian yang kelewatan Mengenai nomor teleponnya Atau Instagramnya Silahkan cek di deskripsi Itu ada nomor telepon dari Bro Leo ya bro ya Siap Ada nomor telepon dari Bro Leo Dan ada Instagramnya juga Nah kurang lebih aja nih bro Mainnya mobil apa aja Yang ada di Dago Motor Serpong ini bro Kita kebanyakan main mobilnya itu Mobil-mobil Jepang Oke Yang fast moving ya Fast moving aja Oke Seperti contohnya Seperti Kayak di belakang kita nih ya Ada HR-V Ada Honda Jazz ya bro ya Siap Nah hari ini Tanggal 2 September nih bro Kita akan review berapa unit Yang ada di Dago Motor ini bro Kurang lebih ada sekitar 20an 20an ya 20an unit Dan kalau kalian yang baru aja nonton Kita akan coba cek Mobilnya satu per satu Boleh ya bro ya Kita mulai dari mobil yang pertama Ini ada keluaran dari Mitsubishi Outlander Ini Outlander apa nih bro Outlander PX Oke Automatic tahun 2012 Oke Warna-warna putih ya bro ya Warna-warna putih Surat-suratnya B ganjil Pajaknya bulan 2 Sampai tahun depan Sampai tahun depan hidup KMnya berapa saat jualan bro KMnya 110an 110an Nama perorangan atau nama PT nih bro Nama perusahaan kebetulan yang ini Nama perusahaan ya Tapi mengenai surat-surat aman semua Aman semua Aman semua ya Dia estimasi pajak per tahun Kena berapa sih bro Kalau untuk Outlander itu Kena di 4 jutaan 4 jutaan ya Kena di 4 jutaan Yang paling penting Buka harganya berapa dia bro Buka harganya di 145 aja 145 juta ya Ini bisa cash Bisa kredit bro Bisa cash Boleh tuker tambah juga Kita bisa maini tuker tambah juga Tuker tambah juga bisa ya Siap Nah ini mobil ada gantian gak bro Masih full ori semua Gak ada yang diganti-ganti Luar dalem Luar dalem masih original ya Warna juga standar dia Warna putih ya Standar putih Siap Kondisi mobil Bener-bener siap jalan ya bro ya Siap Siap Kita cek ke mobil yang selanjutnya bro Ini ada keluaran dari Toyota Ini ada kijang Kijang apa nih bro Ini kijang Innova G Bensin 2013 New model Kalau biasanya kita sebut Udah barong ini ya Udah barong ya Warna Silver Warna silver ya Surat-suratnya Beganjil Wilayah Jakarta Utara Pajaknya bulan 12 Hidup juga ya bro Dia pajak kena berapa bro Kalau Innova itu Sekitar 3 jutaan 3 jutaan Nama perorangan Nama perusahaan juga ya Nama perusahaan juga ya Nah ini buka harganya berapa bro Buka harganya di 150 juta 150 juta Dapet Innova Tipe G Metik G Metik Bensin ya 2000 cc ya Siap Mobil ada dandan gak bro Gak ada Siap pakai mobil Luar dalam Luar dalam full original Luar dalam full original Warna silver ya bro ya Yang udah barong ya bro ya Siap Kita lanjut lagi boleh ke mobil yang selanjutnya bro Nah ini ada keluaran dari BMW nih Ini BMW apa nih bro Ini BMW 320 diesel Tahun 2014 Oke Dia cc berapa sih bro Kalau dieselnya nih Cc nya di 2000 cc 2000 cc Kondisi gimana nih bro Kondisi mobil full ori Siap pakai Luar dalam ya Luar dalam Pajak juga bulan 6 Baru perpanjang Dia pajak berapa nih bro Pajak sekitar 10 jutaan 10 jutaan Nama perorangan atau nama PT Nama perorangan yang ini Nama perorangan ya Surat-suratnya B Genap Wilayah Jakarta Timur Pajaknya hidup Hidup sampai tahun depan ya Hidup Pajaknya berapa nih bro Kurang lebih 10 jutaan 10 jutaan Buka harganya nih bro Buka harga di 350 juta aja 350 juta ya Nah yang Innova tadi Kayaknya kita belum nyebutin harga tuh bro Innova ini beruka harga berapa bro Di harga 150 150 juga ya 150 masih bisa nego ya bro ya Masih bisa nego Nah ini kita punya Mobil niaga lah jatuhnya ya bro ya Iya Ini apa nih bro Ini Grand Mag Oke Tahun 2017 Tipenya yang 1300 Tipe D Tipe D ya Manual Manual ya Surat-suratnya B Genap Wilayah Jakarta Pusat ya bro ya Pajaknya bulan 5 Hidup mati nih Hidup Sampai tahun depan Sampai tahun depan Estimasi pajak berapa nih bro Estimasi pajak 2 jutaan 2 jutaan Estimasi pajak 2 jutaan Nama perorangan atau PT Nama perorangan Nama perorangan KM saat jual Di kilometer sekarang 60 ribu 60 ribu Paling penting nih Warna hitam kayak begini Buka harganya berapa nih bro Buka harganya di 89 juta 89 juta ya Boleh tau gak bro Sejarah ini mobil Bekas pake apa nih bro Sejarahnya Kalau biasa yang kita tau Kalau Grand Mag itu kan Biasanya dipake buat Angkut-angkut barang Tapi kalau yang ini Kita berani jamin Ini pakein pribadi Makanya namanya juga pribadi Ini sama ownernya itu Dipake Untuk pake hari-hari AC nya aja Harusnya kan single Ini di doublein Nama dia tambahin AC double Udah dibikin double Oh berarti bukan Bukan buat cari uang nih mobil ya Bukan cari uang Tapi buat pake keluarga ya Makanya namanya juga Nama perorangan AC nya udah dibikin double blower ya bro ya Jok nya juga udah dibikin Sintetis Udah di MBTKin Oh udah di MBTKin Oh berarti yang beli mobil ini Dengan harga 80 9 juta 89 juta Udah dapetin AC double blower Jok udah sintetis juga ya Jadi udah ada banyak bonusnya ya bro ya Udah tinggal pake Ini masih bisa kredit Mobil kayak gini ya Masih bisa kredit ya Nah nanti mengenai simulasi kreditnya Mau berapa tahun Hitung-hitungannya mau bagaimana Silahkan Whatsapp bro Leo ya bro ya Siap Nomornya ada di deskripsi ya bro Nah sebelahnya lagi nih bro Ini ada warna silver ya bro ya Iya Ini apa nih bro Ini sama Grand Mac juga Tapi tahunnya ini 2012 Untuk nyari yang harga lebih murah Oke Ini kilometernya 70 ribu Pajaknya bulan 7 Sampai tahun depan Atas nama perusahaan Kalau yang ini Atas nama perusahaan Ini surat-suratnya Beganjil V Itu wilayah mana sih bro Tanggerang Wilayah Tanggerang ya Tapi surat-surat hidup ini ya Hidup Surat-surat hidup KM-nya berapa bro KM-nya 70 ribu 70 ribu Buka harganya berapa Kalau warna silver ini bro Buka harganya di 75 Ini bekas perusahaan apa sih bro Kalau boleh tau gambarannya aja bro Gambaran Ini perusahaan Operasional gitu sih Oh buat bawa karyawan ya Oh bukan bukas bawa barang ya Cuman bawa barang Oke Kondisi mobil ada gantian gak bro Gak ada Siapa pakai Kalau yang hitam tadi kan Sudah diganti AC-nya Ada AC Ini masih standar semua Masih standar bawaan pabrik ya Masih bawaan pabrik Nah nanti tinggal dipilih aja tuh Ada warna silver Ada warna hitam Cuman kondisinya beda Tahunnya juga beda ya bro ya Harganya Juga beda Juga beda ya Tapi dua-duanya masih bisa di kredit ya bro ya Masih bisa dua-duanya Masih bisa beli cash Masih bisa beli kredit Buat orang-orang yang lagi mau usaha Manapun Silahkan hubungi Dago Motor Sama Bro Leo ya bro ya Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada keluaran dari Honda Ini Honda apa nih bro HR-V Oke Tipe E-CVT Tahun 2016 Oke Yang ini kita spesial banget Kenapa Keluarannya baru Rp19.000 Rp19.000 untuk tahun 2016 Berarti setahunnya itu gak ada Rp10.000 ya bro ya Gak ada Rp10.000 Gak ada Rp10.000 ya Banyakan diemnya Banyakan diemnya ya Warna-warna putih Jadi surat-suratnya B Ganjil Wilayah C itu Celeduk ya Tangerang ya Tangerang ya Celeduk ya Pajaknya bulan 6 Sampai tahun depan Sampai tahun depan Oh sekalian tahun depan Ganti kaleng nih ya Ganti kaleng Nah ini Buka harganya berapa yang kayak begini Buka harganya kita buka di Rp219.000.000 aja Rp219.000.000 ya Mobil full ori atau gimana Full ori Full ori ya Luar-dalam gak ada gantian Luar-dalam gak ada gantian Nama PT Nama perorangan Nama perorangan ya Nama dari baru Tinggal isi bensin doang lagi ya Warna-warna putih Mobil gak ada keluhan Full ori Harganya yang paling penting bro Harganya di Rp219.000.000 Masih nego Rp219.000.000 Masih bisa nego ya Siap Kita geser lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada keluaran dari Dehatsu Ada Dehatsu Xenia Tipe apa nih bro Ini tipe X Deluxe Tahun 2017 Automatic Pajaknya bulan 5 Atas nama perusahaan Atas nama perusahaan ya Kalau X Deluxe ini Rp1.300.000.000 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 Tapi transmisinya udah otomatik ya Surat-suratnya Beganjil Wilayah F itu Cikarang ya bro Cikarang betul Wilayah Cikarang Pajaknya bulan 5 Sampai Tahun depan Sampai tahun depan Nah estimasi pajak Berapa yang kayak beginian bro Estimasi pajak sekitar Rp3.000.000.000 Rp3.000.000.000 Mobil warna putih Atas nama PT ya Atas nama PT Atas nama PT Tapi surat-surat aman semua Keuntungannya Kalau atas nama PT Enaknya gak kena progresif ya bro Dan biasanya Jarang diblokir Jadi tahun depan Kalau misalnya mau perpanjang Tinggal coba kontak PT Nanti kita bantu Nanti tinggal dibantu ya Siap Ini buka harganya berapa nih bro Ini kita buka harga Di Rp120.000.000.000 Rp120.000.000.000 Masih boleh nego gak? Masih boleh nego Luar dalam Ada gantian bro Masih ori yang ini Luar dalam masih ori ya Warna juga gak ada siraman ya Warna Warna putih ya Ini udah pake spoiler belakang juga ya Bawaan Karena ini tipenya X Deluxe Oh udah standarnya ya Udah standar luar dalam Pokoknya masih standar Bawaan dari Dehatsu nya ya bro ya Kita geser lagi bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini Kijang Innova yang kedua Yang ada disini nih bro Ini Innova apa bro? Ini Innova diesel Oke 2012 Oke Tipenya bro? Tipe G automatic G automatic diesel 2012 ya 2500 cc ya Betul Surat-suratnya Beganjil Wilayah Jakarta Barat Pajaknya bulan 9 Bulan ini nih bro? Manjang Kita udah hidupin Udah dihidupin? Udah hidupin Sampai 2021 ya Pajaknya berapaan sih bro? Pajaknya kalo yang diesel ini sekitar 4 jutaan Sekitar 4 jutaan ya Nama perorangan? Nama perorangan Nama perorangan Buka harganya berapa nih bro? Buka harga di 175 juta 175 juta Udah dapet Innova G automatic diesel ya G automatic diesel Warnanya warna putih Ada gantian gak nih bro? Kalau yang ini gantian Joknya aja udah di Sama yang punya nya udah dipakein jok kulit Oh udah dipakein jok kulit Oh berarti malah dapet benefit Keuntungan dong ya Buat customer ya Udah langsung pake aja Joknya udah nyaman banget ya bro ya Tinggal jalan aja nih bro ya Tinggal jalan aja Isi solar aja Bro Kalau seandainya orang luar kota Mau beli kesini Boleh gak sih bro? Boleh Paling jauh kemana tuh bro? Udah pernah kirim? Kita pernah kirim ke Cilacap Oke NTB aja Eh NTB, NTB ya Daerah Kupang aja kita pernah cover Itu kredit deh Pembeliannya kita cover Kredit ya? Cilacap Daerah Bandung Paling jauh sih sementara ini Di NTT situ NTB, NTB itu ya NTB, NTB Berarti gak ada masalah nih bro ya Gak ada masalah Seandainya ada yang nonton video ini Lihat mobil ada yang cocok Di Dago Motor Boleh di share ke temen-temennya Ke grup Whatsapp Ke grup Facebook Biar orang-orang tau Stok mobil yang ada Di Dago Motor Belinya bisa kredit Langsung hubungi Bro Leo Untuk proses kredit ya bro ya Luar daerah Seluruh Indonesia Semuanya di cover ya bro ya Di cover Yang penting harganya masuk ya bro Yang penting harga cocok Siap Nah untuk ekspedisi Nanti tinggal hitung-hitungan aja ya bro ya Siap Nanti kita bakal Siap Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya bro Nah ini Innova lagi ya bro Ya Ini sama atau beda Oh beda ya Ini bensin Oke Ini bensin tahun berapa nih bro Ini tahun 2012 Tipenya? Tipenya G Automatic Oh G Automatic Bensin 2012 2012 Surat-suratnya B Genap Wilayah N itu Wilayah mana bro? Wilayah Tanggerang Tangsel Wilayah Tangsel ya Pajaknya bulan 9 Tahun depan Sampai tahun depan ya Ini nama perorangan? Nama perusahaan yang ini Oh ini nama perusahaan Pajaknya kena berapa nih bro? Ini pajaknya kurang lebih 3,5 jutaan 3,5 jutaan ya Mobil warna putih Luar dalam ada gantian gak nih bro? Yang ini gak ada Gak ada ya Buka harganya berapa bro? Buka harga di 130 juta 130 juta ya Berarti orang tinggal milih aja tuh Ada yang Innova bensin Ada yang Innova diesel ya Harganya Semuanya yang tadi disebutin Masih bisa nego ya bro ya? Masih bisa nego Cuma kalau kalian yang wilayah Jabodetabek Nego serius Coba datang ke tempat Boleh test drive gak sih bro? Boleh Boleh ya? Kita temenin nanti test drive Siap nanti ada pihak dari Dago Motor yang akan temenin Untuk test drive ya bro ya Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah disampingnya ini Jarang-jarang nih Di tiap show rumah ada nih Wuling bro Ini Wuling apa bro? Wuling Convero Oke S-Lux Oke Tahun 2019 Masih baru berapa bulan itu? Baru... Oh bulan 10? Bulan 10 Bulan 10 sekarang Oh belum ada setahun ya? Belum ada setahun Surat-suratnya Beganjil Wilayah Tanggerang ya? Celeduk ya? Ini pajaknya kena berapa bro? Pajaknya 2 jutaan 2 jutaan KM saat jual? Sekarang 9 ribu 9 ribu? Buka harganya yang paling penting bro? Di 109 juta aja 109 juta? Nama perorangan atau PT? Nama perorangan Nama perorangan? Oke Kondisi mobil ada gantian gak bro? Luar dalam? Gak ada Polori itu semuanya Karena belum ada setahun juga ya? Karena belum ada setahun Biasanya kalau mobil-mobil begini sih Jarang dimodif-modif lah bro ya? Dipake original aja ya? Siap Kita lanjut lagi nih bro ya Ke mobil yang selanjutnya nih bro Nah ini ada keluaran dari Nissan Ini Nissan Juke ya bro ya? Iya betul Tipenya tipe apa nih bro? Tipe RX Yang udah kiles dia Yang udah kiles ya? Tahun 2012 Oke Pajaknya bulan Januari Hidup sampai tahun depan Hidup sampai tahun depan Ini cuma kondisinya pilih nomor ya? Iya pilih nomor B genap tapi pilih nomor Tapi pajaknya masih sampai tahun depan ya bro ya? Iya tahun depan Warna-warna putih KM saat jual berapa nih bro? Kilometer sekarang di 100 ribu 100 ribuan ya? Nama perorangan atau PT? Nama perorangan Nama perorangan Buka harganya bro? Buka harganya kita kasih 110 aja 110 ya? Masih bisa nego ya bro ya? Masih bisa nego Masih bisa nego Dan dapet nomor Nomor cantik ya bro ya? Nomor cantik 3 angka Nomor cantik 3 angka Cuma udah diblokir belum sini? Kalo pajak sih Kayaknya belum diblokir yang ini Belum diblokir ya? Masih aman sampai tahun depan lah ya? Siap nanti mengenai Kalo misalnya seandainya nih bro Orang beli dari luar kota Kalo mau balik nama Atau gimana Itu bisa dibantu gak sih bro? Pasti kita bantu Dia mau balik nama Mau cabut berkas Atau mau apa Pasti kita bantu semuanya Pokoknya mengenai surat-surat Kita gak jual putus lah ya? Gak jual putus Gak jual putus Masih bisa bantu Untuk perpanjang Untuk balik nama Mutasi segala macam Dibantuin ya bro ya? Pokoknya kalian gak perlu lagi kesini ya? Gak usah Tinggal royaan aja Nanti kita bantu Tinggal royaan ya? Siap Dan zaman sekarang Udah teknologi udah canggih lah ya? Kirim berkas Seminggu juga udah beres ya bro ya? Siap Kita lanjut lagi nih bro Ini mobil selanjutnya Ini ada Toyota Yaris Ini Yaris apa nih bro? Ini Yaris G Automatic Oke Tahun 2016 Oke Surat-suratnya Beganjil ya? Beganjil Beganjil ini pilih nomor juga bro? Pilih nomor ya Pilih nomor pajaknya bulan 12 Tahun ini? Tahun ini Ini pajaknya berapa? Pajaknya 3 jutaan 3 jutaan KM saat jual? Ini kilometernya baru 28 ribu 28 ribu Warna orange nih ya? Warna terbaru pas Yaris ini keluar ya? Nyentrik Warna nyentrik ya? G-Matic ya bro ya? G-Matic Luar dalam ada gantian gak bro? Gak ada ya Nama perorangan PT? Nama perorangan Nama perorangan Buka harganya yang paling penting bro? Buka harganya di 150 juta aja 150 juta Masih bisa nego ya? Masih bisa Masih bisa nego Dapetin mobil Yaris Kondisinya warnanya warna orange ya bro ya? Warna orange Luar dalam gak ada gantian ya? Gak ada gantian Full orisinil Adanya di Dago Motor Srepong ya bro ya? Siap Kita lanjut lagi nih bro Nah ini ada keluaran dari Toyota lagi Ini Veloz yang apa nih bro? Ini Veloz yang 1.5 Automatic tahun 2012 Oke Kondisi gimana nih bro? Kondisi Pajaknya bulan 7 Tahun depan Kilometernya di 80 ribu ini Kilometer 80 ribu ya? Nama perorangan? Nama perusahaan yang ini Nama perusahaan ya? Surat-suratnya Begenap Wilayah Depok ya bro ya? Depok betul Wilayah Depok Mobil warna putih Luar dalam tapi masih ori ya? Masih ori ya Yang 1.500 ya? Yang 1.500 1.500 Varian paling tertingginya Ini buka harganya berapa nih bro? Ini di 105 juta aja 105 juta ya? Itu pun masih bisa nego ya? Siap Masih bisa nego Dan bisa beli cash Bisa beli kredit ya bro ya? Boleh Boleh kita lanjut lagi nih bro ya? Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada Yaris lagi Kalau tadi kita punya yang tipe G Kali ini kita punya varian yang agak tingginya lagi nih bro Tipe apa nih bro? Tipe TRD Sportivo Matic ya? Matic Warna hitam ya? Tahun berapa nih bro? Tahun 2013 Tahun 2013 Surat-suratnya Beganjil Wilayah Z itu Depok ya? Depok juga Z itu Depok Pajaknya bulan 5 Tahun depan Sampai tahun depan KM saat jual bro? Sekarang di Rp80.000 Rp80.000 Buka harganya berapa yang kayak beginian bro? Buka harga di Rp130.000.000 aja Rp130.000.000 ya? Ada gantian nggak sih bro mobil? Ini gantian Dia udah pelaknya udah dimodit sama yang punya Sama kenal potnya udah racing Oh berarti hanya ganti di pelak Sama di kenal pot ya? Nel pot ya Tapi itu juga nilai plus buat customer sebenernya ya? Nilai plus ya Nilai plus buat customer Untuk dapetin TRD S Matic Varian tertinggi Dengan harga berapa bro? Rp130.000.000 Rp130.000.000 Masih bisa Nego ya bro ya? Nego serius Datang ke tempat Buat orang luar daerah Langsung aja Telepon bro Leo Buat kasih DP-nya ya bro ya? Siap Siap Kita lanjut lagi nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada keluaran dari Mazda nih bro Ini ada Mazda CX-5 Gimana nih kondisinya bro? Ini Mazda CX-5 Tipe GT Yang paling tinggi Paling tinggi ya? Tahun 2015 Oke Pajaknya bulan 9 juga ini kebetulan Baru perpanjang kita Baru perpanjang? Dia pajaknya kena berapa sih? Pajaknya sekitar 6 jutaan 6 jutaan Surat-suratnya Beganjil Wilayah Jakarta Barat Untuk mobil warna hitam ya bro ya? Nama perorangan atau gimana bro? Nama perorangan Nama perorangan Ini buka harganya berapa yang begini? Di 265 juta aja 265 juta Dengan kondisi KM? Kondisi KM di 70 ribuan 70 ribuan ya? Luar-dalam ada gantian gak nih bro? Gak ada Masih full ori? Full ori Warna hitam ya bro ya Harga masih bisa nego ya bro ya? Kita geser sedikit nih bro Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada keluaran dari Honda lagi Ini Honda HR-V yang kedua tadi ya? Iya Nah ini HR-V apa bro? HR-V E juga Tapi tahunnya ini lebih muda Tahun 2017 Tahun 2017 Tapi emetik juga ya? Emetik juga Emetik 2017 Surat-suratnya B Genap Wilayah Tanggerang Wilayah Tanggerang ya Pajaknya bulan 9? Panjang juga Sampai tahun depan ya? Ini pajaknya kena berapa per tahun ya bro? Pajaknya sekitar 4 jutaan 4 jutaan ya? Buka harganya berapa nih bro? Buka harga di 230 230 juta Ini nama orang atau nama PT? Nama orang Nama orang ya? Surat-surat semua aman berarti? Aman Aman ya? Mobil ada gantian gak bro? Gak ada Luar dalam full ori ya? Warna putih ya bro ya? Putih Yang pertama tadi juga putih ya? Putih Putih ya? Kita lagi banyak banget mobil HR-V warna putih ya bro ya? Warna putih Tapi emang ini jadi jagoannya Honda ya? Honda ya Untuk warna putihnya ya? Warna putih Paling laku best-sellernya Paling laku ya best-sellernya ya? Kita geser lagi bro Ke mobil yang sebelahnya Yang ada di belakang kita nih ya? Iya Bener ya? Betul Yang ada di belakang kita Ini ada Honda Jazz apa nih bro? Honda Jazz RS Automatic Tahun 2013 Oke Pajak-pajak Pajaknya bulan Bulan 3? Tiga Tahun depan Tahun depan Iya surat-suratnya B Genap Wilayah mana nih bro? Ini wilayah Jakarta Barat Jakarta Barat ya? Cuman ini pilih nomor ya bro ya? Atau karena pelatama? Pilih nomor itu orangnya dia Pilih nomor nih ya? Pilih nomor Mobil KM berapa bro? Kilometer 100 ribuan 100 ribuan Mobil warna hitam Ada gantian gak sih bro? Yang ini gak ada Full ori ya? Full ori semua Oh iya velg juga masih standar Talang air masih kepakein semua ya bro ya? Masih bawaan semua Masih bawaan semua ya? Ini buka harganya berapa yang beginian bro? Ini buka harga di 140 juta aja 140 juta ya? Masih bisa nego gak sih bro? Masih Masih bisa nego ya? Nama perorangan ya? Nama perorangan Nama perorangan Mobil orisinil Harga masih bisa nego ya bro ya? Kita lanjut lagi nih Boleh nih bro? Ke mobil yang selanjutnya Nah ini kita kali ini punya Mobil sedan ya bro ya? Ini keluaran dari Toyota Vios apa nih bro? Vios Tipe G Automatic Tahun 2013 Pemakaian 14 ini Udah new model Oh udah new model ya? Cuman tahun pembuatannya 2013 Tapi pemakaiannya 2014 Oh cuma kalah tahun sedikit doang ya? Kalah tahun sedikit Ini pajaknya bulan 3 Sampai tahun depan? Tahun depan Ini berapa pajaknya kenapa bro? Pajaknya itu Ini karena sedan Sekitar 4 jutaan 4 jutaan Tapi nama orang atau nama PT? Nama PT ini Nama PT? Nama PT enaknya Gak kena progresif ya? Surat-suratnya B genap Wilayah Jakarta Barat Mobil warna silver Dia CC 1500 kan bro ya? 1500 Buka harganya berapa yang kayak gini? Buka harga kita dikasih 115 juta aja 115 juta ya? Udah dapetin Vios G-Matic Warna silver ya bro ya? Silver Warna silver Luar dalam ada gantian gak bro? Gak ada Biasanya kalau bukas kayak gini sih Dipakai-pakai level-level manager lah ya? Manager ya Level manager yang dapet COP biasanya ya? Dari kantor Siap Kita lanjut lagi boleh nih bro? Ke mobil yang selanjutnya Nah ini kita punya mobil Warna merah Keluaran dari Honda Honda apa nih bro? Honda Brio Yang Satya ya? Yang Satya ya 1.2 Matic Tahun 2019 Ini pemakaiannya 2020 2019 Pemakaian 2020 Surat-suratnya Cuman Bandung ya ini ya? Bandung ya Pelat Bandung Bandung pajaknya bulan 2 Bulan 2 Sampai tahun depan Pajaknya kena berapa nih bro? Pajaknya sekitar 3 jutaan 3 jutaan Mobil asli warna merah ya? Asli merah Asli merah Luar dalam ada gantian gak? Gak ada Gak ada ya? Nama perorangan Nama perorangan Nama perorangan ya? Nama perorangan Buka harganya berapa yang beginian bro? Kita buka harga di 145 juta 145 juta Udah dapetin Brio Satya Tipe E ya? Dia ada tipenya lagi gak sih? Ada Tipe E sama tipe RS dia Kalau yang ini tipe? Tipe E yang tengah-tengah Tipe E tapi Matic ya? Matic Matic 1200 ya? 1200 Warnanya luar dalam Masih Ori semua ya? Masih Ori Sinil Dapetin Brio warna merah Di Dago Motor Kita geser nih bro Ke mobil terakhir Yang ada di Dago Motor Ini mobil keluarga lagi bro Cuma kali ini keluaran dari Suzuki ya bro ya? Iya Suzuki apa nih bro? Ini Suzuki XL7 Ini yang terbaru berarti ya? Yang terbaru Brand new Oke Kondisinya gimana nih bro? Kondisi masih full ori nih Luar dalam? Luar dalam Berarti tahun 2000 2020 2020 baru pakai Bulan 3 ya? Bulan 3 sekarang baru pakai 6 bulanan Baru pakai 6 bulan ya? KM nya berapa bro? KM nya baru 3 ribu Baru 3 ribu? Kenapa dijual nih orang? Karena kondisi pandemi kali ya? Karena kondisi pandemi Atau mungkin bosan mobilnya Oh gitu? Tapi nama perorangan? Nama perorangan Nama perorangan ya? Untuk surat-surat Wilayah Jakarta Genap Wilayah timur ya bro ya? Timur Pajaknya berapa sih bro? Kayak ginian? Kurna sekitar 4 jutaan 4 jutaan ya? Buka harga yang paling penting bro? Buka harga di 235 juta 235 juta Ada dandan nggak mobil? Nggak ada Warna-warna apa sih? Warna hitam Warna hitam ya? Warna hitam udah dapetin Suzuki XL7 Kalau mungkin di showroomnya masih inden kali ya? Masih inden Masih inden ya? Nama harganya juga lumayan Kalau barunya selisih Lumayan dah Selisihnya harganya lumayan ya? Lumayan Nah kalau ada harga disini tadi 203 25 235 Masih bisa nego ya? Bisa beli cash Bisa beli kredit ya bro ya? Siap Nah itu tadi beberapa mobil yang ada di Dago Motor Kurang lebih hampir sekitar 20-an ya bro ya? 20-an Hampir sekitar 20-an Ada satu mobil Eropa Sisanya mobil Jepang ya bro ya? Mobil Jepang Tapi range harganya itu sekitar Ya masih-masih di bawah 300 Banyak pilihan disini ya bro ya? Banyak pilihan Bro Kalau orang yang baru nonton ini nih bro Kan banyak banget showroom mobil bekas Alasan harus beli di Dago Motor Kenapa tuh bro? Yang pertama kita menjamin mobil yang kita jual itu bukan bekas tabrak Oke Bukan bekas banjir Kilometer asli Gak ada gulung-gulung ya? Gak ada gulung-gulung Oke Sama yang keempat itu dokumen kita berani garansi asli dan Tidak ada blokiran Tidak ada blokiran ya? Jadi kalau customer yang beli Udah gak akan ribet mobil itu Bekas banjir Atau bekas nabrak Kilometer gulung-gulung Dan dokumennya itu paling penting ya bro ya? Jadi dokumennya itu gak ada asfal ya? Gak ada Legal semua ya? Legal semua Nah katanya lagi ada promo apa nih bro? Di bulan ini nih bro? Di bulan ini kita kan menyambut kemerdekaan Siap Kita ada promo Jadi kalau untuk pembelian mobil Apapun yang penting dengan DP DP yang kita DP paket kita Oke Dan tenornya 4 tahun atau 5 tahun Akan langsung dapet hadiah Satu sebuah sepeda tanpa diundi Tanpa diundi? Tanpa diundi Oke Jadi kalau kalian yang beli mobil di Dago Motor Dalam rangka promo kemerdekaan nih ya Walaupun bulan kemarin Bulan kemarin Jadi kalau kalian ketentuannya beli mobil Dengan tenor 4 tahun ke atas Gitu ya 4 tahun ke atas Dengan syarat yang DP Yang sudah disepakati sama pihak dari Dago Motor Itu kalian langsung dapet Hadiah cuma-cuma Itu dapet sebuah sepeda ya Sepeda Yang lagi happening sekarang ya Siap Jadi kalian beli mobil Udah dapet bonus sepeda ya bro ya Nanti sepeda tinggal dimasukin ke bagasi mobil ya bro ya Nah bro Ada lagi gak yang mau ditambahin Kenapa sih orang alasannya harus beli di Dago Motor bro? Yang pertama kita melayani tukar tambah Oke Yang kedua pada saat orang beli mobil disini Dia bosan apa ada keperluan Kita pasti kita nerima buyback Kita beli balik lagi kesini Dengan harga yang pantas Oke Oh berarti kalau seandainya suatu saat Orang udah pernah beli brio Terus bosen nih Cuman mau jual disini doang Itu diterima banget ya bro ya Pasti diterima banget Dan harganya masih harga pantas ya Nanti langsung ketemu sama bro lewe bro ya Siap Ada lagi gak yang mau ditambahin bro? Ada yang ketiga ini yang paling penting Untuk harga Kita kan tadi udah disebutin harga-harganya Betul Kalau emang serius Langsung WA Apa langsung dateng aja ke showroom Nanti masalah harga kita nego aja Nyantai-nyantai Pokoknya sampai deal kita ngomongin Sampai deal ya Siap Jadi kalau kalian buat orang-orang yang di wilayah Jabodetabek Yang memungkinkan dateng ke Dagomotor Serpong Dateng langsung Pilih mobilnya Cobain mobilnya Bawa mekanik sendiri boleh ya bro? Boleh Boleh ya gak ada masalah ya? Gak ada masalah Kalau dia misalnya Udah deal nih bro Terus dia mau general check up ke bengkel resmi juga boleh? Boleh-boleh Kita pasti kita Biasa kita sarankan sih begitu nanti Sarankan ya Jadi kayak gak beli kucing dalam karung ya bro ya? Dalam karung bener Tinggal dipilih aja Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat Boleh di-share ke teman-teman kalian Ke grup WhatsApp Ke grup Facebook Biar orang tahu Bahwa ada mobil bekas berkualitas Di Dagomotor Dan nanti mungkin kita akan sering bikin video lagi ya bro Di sini ya bro ya Kita akan review untuk update stok mobil yang ada di Dagomotor Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan kasih komentar positif Dan silahkan bungkus mobil impian kalian Di Dagomotor Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan dadah-dadah Thank you ya Koi ya Bye bye Dadah Dadah